Pasangan selebritas Ruben Onsu dan Sarwenda sedang menjalani proses sidang cerai di pengadilan negeri Jakarta Selatan sejak 2 bulan lalu. Sampai saat ini, belum diketahui ada gugatan apa saja dalam perceraian ini, termasuk kemana hak asuh akan berlabuh. Menyewal hak asuh anak, Chris Sam Siwu selaku kuasa hukum Sarwenda menyebut pengasuhan anak-anak dilakukan secara bersama-sama. Hak asuh anak ini kita umpamakan bahwa mereka sudah sepakat akan mengurus secara bersama. Hanya memang menurut UU Perlindungan Anak, anak berusia di bawah 12 tahun itu masih posisinya ada di ibu. Tapi hak asuh ini dilakukan secara bersama, kata Chris Sam Siwu saat ditemui di kawasan Ampera, Jakarta Selatan, Selasa, tanggal 27 Agustus tahun 2024. Hal tersebut dibuktikan dengan keduanya tetap kompak mengurus anak-anaknya meskipun sedang dalam proses sidang cerai. Makanya kalau ditanyakan soal pengasuhannya, saya pikir tak ada yang berubah. Karena kami sudah lihat bahwa mereka terus kompak. Di medsos juga kompak untuk terus mendidik anak dan merawatnya dengan tanpa kurang kasih sayang dari mereka, tutur Chris Sam Siwu. Mengenai veteran peto, mengingat usianya yang sudah dewasa, ia bisa memilih sendiri akan ikut pada Ruben Onsu atau Sarwenda setelah keduanya resmi bercerai. Untuk Wonyo, itu kan sudah dewasa, sudah punya hak untuk menentukan sikapnya sendiri. Dia mau ikut siapapun, baik Wenda atau Ruben, atau dia mau balik ke rumahnya itu memang punya hak sendiri karena sudah dewasa, ujar Chris Sam Siwu. Chris Sam Siwu mengatakan baik Ruben Onsu maupun Sarwenda, pasti sudah memiliki rencana untuk masa depan veteran peto. Kalau terkait seseorang sudah melakukan pengangkatan anak itu, kan mereka mempunyai konsekuensi hukum dan konsekuensi moral. Setahu saya bahwa Ruben Onsu dan Sarwenda tidak pernah membedakan ketiga anaknya, pungkasnya. Ruben Onsu dan Sarwenda kini masih menunggu hasil putusan cerai. Keduanya juga diketahui sudah cukup lama pisah rumah. Tinggal di rumah Sarwenda, veteran peto dapat perlakuan seperti ini dari Ruben Onsu. Ruben Onsu dan Sarwenda seperti telah menutup pintu rujuk. Lantas bagaimana nasib veteran peto saat ayah dan ibu angkatnya mau berpisah? Apalagi, veteran peto kini tinggal dengan Sarwenda. Rupanya, perhatian Ruben Onsu pada veteran peto tak berubah. Setidaknya, hal ini terekam dalam postingan terbaru Ruben Onsu. Ruben Onsu memposting momen mengajak veteran peto belanja di mall. Rupanya, Ruben Onsu mengajak veteran peto belanja pakaian. Pada postingan pertama, Ruben Onsu memperlihatkan sedang jalan-jalan di mall. Keakraban Ruben Onsu dan veteran peto sebagai ayah dan anak terlihat nyata. Pada bagian ini, Ruben Onsu mengajak veteran peto ke toko sepatu olahraga. Maklum, veteran peto hobinya main sepak bola. Boys time part 1 at veteran peto putra Onsu, tulis Ruben Onsu. Pada postingan kedua, Ruben Onsu mengajak veteran peto ke toko pakaian. Rupanya, veteran peto juga belanja pakaian olahraga. Dia juga mengajak veteran peto makan es krim. Boys time part 2 at veteran peto putra Onsu, tulisnya. Momentum ini ramai di komentari warganet. Mereka kagum perhatian Ruben yang malah melebihi ayah kandung. Jarang banget dapat orang kaya kini seandainya semua ayah yang ada di Indonesia ini baik seperti ayah bunda. Mungkin kita anak hidupnya bahagia dan bisa sukses. Dah liat kan, just stop para netizen bully 2, harusnya kalian bangga. Lihat begini aja saya sudah senang, karena ada pun bapak kandung belum tentu bisa perhatian sama anak sendiri. Adwiwiwiardini Ayah aku udah kangen onyo tampil di TV penampilan selalu energi dan keren. Adami Rahmawati 611 Ya Allah aku ngikuti veteran dokter kekal, sekarang tem dewasa, Masya Allah, Kaye Gongyo. Adpuspa 943 Seneng banget liatnya,